selamat menikmati baru bangun tidur dan kita harus mandi supaya wangi dan semangat terus kalian lihat yang ada di tangan aku iya aku tuh ceroboh banget gak bawa seperakat alat tempur untuk rambutku jadi akhirnya kemarin sengaja mampir ke guardian di Solo Faragun buat beli shampoo conditioner krim bat treatment dan seperti biasa yang selalu Pelia pake iya ini tuh dari Makariza Professional dan aku belia strawberry yogurt biasanya setelah aku pake si shampoo sama kondisionernya Pelia hampir gak pernah skip untuk pake si krim bat treatment kalian mau tau karena apa nih 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 ya kalian harus liat ini rambut Pelia kan udah ngembang kasar kayak kering dan dur bentar bukan bukan ini mah belum dikeringin kalian harus liat setelah dikeringin ini rambutnya jadi kayak lemes bersinar bersih lalas wanginya itu lah beneran kayak abis krim bat dari salon alright sini aku udah siap hari ini gayanya kayak ikut rambut dua lagi dan sekarang langsung bergegas buat ke stasiun Solo Balofa ya Pelia gak sendirian ada Ari Bapak Raffi sama ada Molido juga nah sebenernya tuh bisa naik KRL yang biasa tapi kita naiknya eksekutif ini karena dapet tiketnya murah perjalanan dari Solo ke Jogja dengan kereta ini tuh ternyata gak nyampe satu jam kurang lebih 40-45 menit udah sampe di Jogja kan dan begitu sampe ini kita langsung aduh wey ke kopi klotok terus aku liat terus aku liat di dindingnya tuh ada tulisan kayak Pak Erkohir pernah makan disini Perdana Menteri Malaysia Bapak SBY artis nyanyi udah banyak banget deh yang makan disini cara ambil makanannya juga lucu prasmanan dan tentunya sayur tradisional kayak lode tempe tahu bacem telur dadar dan yang bikin spesial tuh ini pemandangan kemarin gak sih makan makanan kayak gini bareng-bareng sama temen-temen hal yang gak akan pernah bisa aku temuin di Jakarta nih yang kayak gini dan rasa makanannya juga enak-enak aja sih ini nilai dari aku 8 per 10 terus ini yang istimewanya tuh pisang goreng menurut Pelia rasa pisang gorengnya tuh ya enak tapi gak sampe yang wah banget gitu menurut aku yang bikin istimewa tuh kebersamaannya pemandangannya wah ini kayak kuliner wajib sih kalo kalian ke Jogjakarta alright selesai dari kopi-kotok karena kita tuh pengen makan ice cream dan di Jogjak tuh terkenal banget kan si Tempo Gelato ini jadi kita semua mampir buat beli Tempo Gelato kalo Pelia gak salah sih aku beli yang rasa crocante sama black chocolate coffee eh salah choco black coffee nah itu maksudnya nah kalo si Tempo Gelato ini si Pelia udah pernah cobain dan emang rasanya tuh enak banget kenapa sih di Jakarta gak ada ini ya seneng banget hari ini bisa ke Jogjakarta bahwa segitu aja buat hari ini bye bye love you yuk ikut Pelia makan siang enak di Lawson wadeng dendut baru aja nyemplung samyang pakaian keju ii rebus dulu minyak aduk 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 keju pertama keju kedua minta di microwave biar lumber ya jis tambah karaci tambah odin asyap mantap kejunya lumer yu saws karajinya enak ges ya ampun nilai odinnya 1 juta miliar per 10 enak banget aduk kantelya kepedesan pakai es batu tambah suai jerges rutinya hati senang hi jadi hari ini Pelia mau bawa bekal makan siang lagi buat mas bucin karena kayaknya kalian ini seneng banget gitu ngeliat Pelia bawain bekal buat mas bucin ini Pelia udah sengaja bangun lebih pagi supaya gak kesiangan lagi nah kalo baru bangun tidur inget ya biasain untuk rapihin tempat tidur terus aku bukain semua jendela gorden-gorden dan biar seger terus semangat jadi ini aku mau mandi dulu kalo pagi gini selalu dimulai dengan kegiatan gusuk-gusuk gigi terus langsung deh aku cuci muka nah kalo di pagi hari nih aku tuh lagi sering banget pake cleanser dari CosRx yang low pH gel cleanser yang aku suka kalo cuci muka di pagi hari kan biasanya bikin kering ketarik kalo pake cleanser CosRx yang ini malah bikin kulit aku jadi lembab dong oke sekarang Pelia lanjut mandi dan doangi doangi seperti biasa jangan pernah lupa skincare jadi pertama-tama supaya semua sel kulit matinya terangsa aku mau pake CosRx AHBHA Clarifying Treatment Toner nah walaupun dia tuh exfoliating toner kandungan itu gentle banget jadi bisa dipake skin lanjut aku pake moisturizer dan seperti biasa juga gak pernah lupa sama yang namanya pake sunscreen karena sinar matahari sangatlah jahat ya temen-temen jadi pasti banget harus melindungi kulit dan ini aku pake sunscreennya dari CosRx oh weh soothing sunscreen asli jarang banget aku bisa nemuin sunscreen dari merek Korea yang gak ada white cast kayak gini efeknya tuh malah bikin kulit jadi keliatan lebih segar lebih glowing nah kalo begini kan mukanya udah siap memasak dan bertemu nih nanti sama mas pucin by the way semua produk CosRx yang aku pake tadi tuh bisa banget kalian beli di tiktok shop ya bener sekarang CosRx juga udah tersedia di tiktok shop jangan lupa kalian harus cek ya nah sekarang Pele udah dalam mode shapepedia hari ini Pele mau bikinin dia makanan ala Jepang ya pecel ayam gak dong ini aku mau bikinin curry udang with chicken katsu namanya keren banget kan tadi tuh aku udah pecahin telur siapin tepung terigu sama tepung roti dan aku udah marinasi ayam buat jadi chicken katsu nya terus tinggal dibalur ke tepung terigu ke dalam telur dan kita balur dengan tepung roti ternyata susah ya bikin konten mas setelah udah terbalur dengan sempurna ini mau kering di ayamnya hmm kenapa warnanya kayak gosong ya aduh terus sembari kita nunggu si chicken katsu nya mateng ini aku mau bikin karinya disini aku tuh pengen pakein kentang yang aku bikin jadi bentuk bintang kecil terus wortel yang juga aku bentuk jadi bintang nah selesai siapin wortel kentang chicken katsu nya kan mateng ini Velia angkat terus aku juga siapin bawang bombay buat karinya terus udah deh siapin minyak kita tumis-tumis bawang bombaynya terus masukin kentang sama wortelnya kalo udah wangi kita masukin air secukupnya dan ini dia aku pake kari instan Jepang percaya lah walaupun ini instan rasanya enak banget udah kan tuh tinggal dicemplungin terus sembari nunggu karinya tuh larut kentel ini aku potong-potong chicken katsu nya dan masukin ke kotak-kotak dan tada ini karinya juga udah mateng dari bentuknya aja udah kelihatan enak banget gak sih aduh ngilir gak lupa aku bawain biskuit yuppie susu kesukaan bos bucin dan ini udong instan yang udah aku rebus swidi dan akhirnya semua selesai sekarang Pele udah siap banget buat ngantungin bekal ini ke bos bucin tada jadi gimana perasaannya mas kecil happy dibawain makanan pake ini ada isi suratnya juga ada karinya juga ada udonnya dan rasanya super enak karena dimasak sama Filia kayaknya dia bohong jadi segitu aja buat video kali ini bye-bye love you selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax